100-100 imah di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Poeminggu Peting, Opat September 2022, Ruksak Keterajang Angin Puyuh. Daya korban jiwa di neta peristiwa, tapi warga di erong nandangan kerugian material, alatan sebagian kenteng imah warga raruksak di buburaku Angin Puyuh. Daya korban jiwa di neta musibah, tapi eta musibah teh ngabalukarken 150-an imah warga raruksak, timimiti ruksak meesan tepikan ruksak parna. Cikselah seorang warga, mamat, eta musibah angin puyuh teh narajang nalikadirina keraya di jero imah. Dina mbrona, imah milikna raruksak, dina bagian kenteng, satu tas di buburaku Angin Puyuh. Bapak lagi di atas itu ada angin, di situ Bapak diam di sana, tapi di situ juga habis sampai diam berdiri di situ, tahu-tahu datangnya sebelah sana. Bapaknya di situ hampir, tapi Bapak nggak kena kayu, kayunya amruk semua. Ah ya tidur meja di sini aja di bawah mungkin. Di bawah aja, Cuman airnya juga remas ke dalam gitu. Pada hari Minggu, sekitar pukul 14.20, Kecamatan Cimenyan mendapatkan berita duka, yaitu terjadinya pencana alam Puting Beliung yang mengakibatkan dua desa, satu kelurahan yang terkena dampaknya. Di satu desa, untuk Cimenyan sendiri sekitar 126 rumah, untuk data sementara, untuk Mekar Saluyu sendiri sekitar 26 rumah, sedangkan untuk di satu kelurahan Cibenying, satu kendaraan tertimpa pohon tumbang. Di Namprona, Kecamatan Cimenyan, Lainanemunggaran, Katarajang, Angin Puyuh. Dina tahun 2022, Lelawak Cimenyan, Katarajang Dei Musibahan Nusarwa, Anunga Balukargen, 150-an imah warga Raruksak. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV. Satu tas kata rajang, musibah Angin Puyuh, mangratus-ratus wangunan imah warga, anu Raruksak Parna, di Kecamatan Cimenyan, Kebupaten Bandung, Tacan di Omean. Warga miharap, pemerintah, Anuboga, Wawenang, masrahken bantuan, kerengurangan, Bang Baluh warga, lebah ngomean kengteng imah, anu burak rakan, alu alatan angin puyuh. Nyakaus gitu, kayaan kampung Ciharalang, Desa Mekar, Saluyu, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, anu Ruksak, alatan angin puyuh, anu narajang, poeminggu, pas sore, opat September 2022, etah angin puyuh, tengah buburak, kenteng wangunan imah warga, dinam perona, meh 154, imah warga, raruksak, parna, alatan katarajang, angin puyuh. Samalah, sebagian warga, di Desa Mekar, Saluyu, ayuna, memiti ngomean kenteng, anu raruksak, dina kategori meesan. Seseduna, warga miharap, bantuan, tipihak pemerintah, anu bugawawenang, kerengurangan, bangbaluh warga, anu kenteng, imah nararuksak, alatan katarajang, angin puyuh. Bisa diceritain pak, kemarin itu kejadiannya seperti apa sih? Waduh kemarin, sangat-sangat menakutkan kejadian kemarin, kejadian puting beliung kemarin, soalnya, memanglah dulu ada kejadian, tapi, kalau dulu kan gak nyampe ke sini, kalau sekarang, nyampe ke sini, nyampe ke depan rumah, bahkan rumah-rumah yang di sini, banyak yang hancur, contohnya seperti, yang di bawah, yang ini juga, yang ini, yang di atas juga, banyak-banyak yang hancur. Ini milik bapak, ini hancurnya apa aja sih pak? Ini sebagian atap, yang milik saya, hancur semua, nyampe ke bawah gitu, kena angin. Keangkat gitu ya pak? Keangkat, keangkat kena angin, dan sebagian, terbangan ke atas, gak tau kemana lah itu, karena saking besarnya itu, angin putingnya gitu. Ini pak, pas kejadiannya, udah ada pendataan, belum dari pihak, pemerintah sendiri? Kalau pendataan, sementara ini, tadi sudah ada, cuman, dia minta, kakak, kartu keluarga, tapi belum ada, kelanjutannya. Bagaimana?